Asyanti, ini kabarnya kurang enak nih, katanya berhubungan dengan hukum juga, karena mau ngobrol didampingi pengacara. Perihal produk kecantikannya Asyanti, yaitu produk untuk pelangsing tubuh, katanya ini sempat ramai diberitakan di media sosial atau di Instagram, ada beberapa pihak yang menulis bahwa produknya itu adalah salah satu produk yang berbahaya menurut Bepom. Nah, sedangkan menurut Asyanti, tidak mungkin Bepom mengeluarkan izin kurang cermat. Nah, katanya itu sampai merugikan omset Asyanti. Kira-kira seperti apa? Langsung kita lihat beritanya, ini dia. Sabtu kemarin, Asyanti mengundang sejumlah awak media di kediamannya di Cineri. Istri Anang Hermansyah ini didampingi kuasa hukumnya. Di hadapan media, Asyanti memberikan klarifikasi terkait berita bohong yang diedarkan oleh sebuah situs online kecantikan. Dalam berita itu ditulis bahwa produk kecantikan milik Asyanti masuk dalam daftar produk kecantikan wajah yang ditarik Bepom, karena sangat berbahaya. Semula, Asyanti memang tidak mau menggubris berita itu. Namun karena banyak desakan dari cimlah pihak, ia pun meluruskan berita itu sekaligus ingin memberi efek jerak kepada situs tersebut. Iya, awalnya aku juga dikasih tahu sama admin-admin aku bahwa ada berita ini juga awalnya aku sempat, ah udahlah kalau berita nggak bener, ngapain ditanggepin sih? Kan kita capek ya, harus laporan ke polis, aku hamil udah 8 bulan mau buat laporan ini tuh. Jadi aku pikir tadinya efeknya tidak akan separah ini. Tapi begitu udah berjalannya waktu, akhirnya orang-orang asyid admin-ku bilang, ampun kalau ini nggak diklarifikasi, orang-orang pada bilang, kok takut sih klarifikasi emang bener ya? Akhirnya kan aku ada di posisi yang serba salah gitu, aku nggak mau laporin, karena aku pikir tadinya tidak akan seperti ini. Tapi ternyata efeknya semua ke distributor, ke reseller, dan ke admin-admin-ku, terjadi penurunan iya, terus orang yang lagi pakai tiba-tiba, nggak mau deh kita nunggu bunda klarifikasi dulu, baru kita menggunakannya lagi. Kan itu efeknya jelek sekali akhirnya ke kita. Karena aku melalui proses yang benar, aku melewati BP-POM, dan aku tahu BP-POM sekarang bekerja dengan luar biasa banget, punya obat-obat yang nggak bener-nggak bener, kan banyak ditangkep-tangkepin. Jadi dengan pemberitaan ini kan, jadi kesannya tuh lihat tuh sama aja, Asyanti Beauty Cream sama produk-produk lain, dan itu kan menyedihkan sekali. Sedangkan saya selama ini, 6 bulan udah ngeluarin, nggak pernah ada masalah, dan kita penjualannya Alhamdulillah bagus, apa karena ini gitu, tapi kan persaingan bisnis juga jangan saling menjatuhkan banget lah, karena bagi aku semua juga udah punya rejeki masing-masing, jadi saya juga menyedihkan banget kita semua, sangat menyedihkan hal ini, jadi aku pikir dengan cara ini, mudah-mudahan orang konsumen yang sudah memakai dan yang belum, bisa trust dengan apa yang sudah aku keluarkan. Awalnya Asyanti ingin memberikan klarifikasi melalui media sosialnya kepada pihak-pihak yang telah dirugikan oleh berita itu, tapi lagi-lagi karena adanya desakan, termasuk dari anang suaminya, Asyanti pun meluruskan sendiri pemberitaan bohong itu. Asyanti juga mengaku tak habis pikir, bahwa situs itu salah menyebut tempat produk Asyanti itu dibuat. Karena tadinya kita mau dengan cara yang ngasih tahu satu-satu, ya di media sosial bahwa nggak bener, nggak bener, tapi kan orang konsumen, loh kalau nggak bener, kenapa kamu udah dijelekin begini, ini kan ibaratnya pencemaran nama baik dan produkku juga jadi nggak bagus kan, kok diem aja Asyanti-nya gitu, makanya kita harus mengakukan klarifikasi sekaligus, dan ini udah kurang baik juga. Tapi dia pabrik aja salah, katanya pabrikku di Purwokerto, padahal pabrikku nggak di Purwokerto, di Jakarta. Jadi banyak hal yang dia salah berspekulasi, dia nggak bener-bener mencari data yang bener. Betul, sudah berani memberitakan. Bagi Asyanti, munculnya berita itu sekaligus juga melemahkan institusi BPOM, karena pihak situs salah dalam menulis artikel tersebut. Sepengetahuan Asyanti, BPOM saat ini sudah sangat ketat dalam melakukan pengawasan, jadi tidak akan ada produk apapun yang berbahaya bisa lolos ke tangan masyarakat. Produk BPOM itu kan, aku produk BPOM itu enak yang aku daftar, sedangkan BPOM sekarang itu jauh lebih ketat kan. Sudah aku lihat bener-bener prosesnya, semuanya di stabilitas dan lain-lain itu bener-bener bagus sekali gitu. Jadi nggak mungkin sekarang bisa macem-macem dirasanya. Jadi pas aku lihat tiba-tiba ada pemberitaan ini, produk Asyanti ditarik BPOM, kan itu kenalar pertama yang ada di pikiran orang, oh ini produknya macem-macem nih, kenapa-napa. Sedangkan orang sama sampai sekarang, sampai selama ini nggak berada masalah. Cuma dengan ada pemberitaan itu kan jadi mulai ada-ada aja yang, ya namanya persaingan bisnis ya, kayak aku bulan lalu itu aku sebulan bisa, kan apa paket gini. Nah ini tuh kemarin yang kena tuh krim malemnya. Ya, bentuknya gini. Yang dia bilang ditarik BPOM tuh ini. Nggak pernah BPOM menarik krim malem aku yang ada, aku menambah satu kandungan lagi supaya, kayak yang jerawat lebih kering, kalau yang whitening lebih cerah, aku menambah satu kandungan lagi. Aku reformulasi atas permintaan kita. Bukan BPOM tiba-tiba, narik nih karena kandungannya jelek gitu kan. Sekarang aku jadi mikirnya, karena lagi banyak produk-produk yang ditarik-tarik, orang bisa berpikir seperti itu gitu. Jadi, itu merugikan sekali buat kita. Penjualan juga jadi, ya banyak yang bertanya gitu. Minta klarifikasi dulu dari pihak kita, kira-kira apa sih yang sebenarnya terjadi gitu. Memang berat masalah yang dihadapi Ashanti, apalagi saat ini ia tengah menjalani masa kehamilan, yang sebentar lagi akan memasuki proses persalinan. Kendati menghadapi masalah serius, Ashanti tetap berusaha menjaga kondisi kehamilannya agar tak terganggu. Dalam kaitan ini, Ashanti pun mengaku tak pernah memiliki musuh dalam berbisnis dimanapun. Enggak lah, gak dipikirin sampai segitunya. Sampai ke kandungan enggak, jangan. Aku sih tetap optimis. Maka aku ada abang, bang tolongin ya. Aku bilang karena kan aku gak mungkin yang bolak-balik ke kantor polisi atau apa-apa gitu. Aku udah gak mau deh. Aku bilang, yang penting aku mau klarifikasi, orang ini harus bertanggung jawab kenapa kita jualan yang fair aja lah gitu. Jangan saling menjatuhkan gitu. Dia juga harus tahu bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Dan efeknya kan kalau ini kenapa-napa, aku punya pekerja lumayan banyak. Aku punya, iya kan bang ya. Jadi, ini harus-harus memang jalur yang paling tepat aku lakukan sekarang inilah. Enggak lah, mana ada kita pikiran jelek sama orang. Maksudnya selama ini juga gak ada musuh bisnis. Aku baru 6 bulan ngejalanin ini, lagi bagus-bagusnya. Lagi patuh lakunya. Lagi semang-semangnya gitu. Tiba-tiba ada pemberitaan ini. Aku tadinya juga, yaudahlah kalau penjualan masih bagus, gak ada masalah. Akhirnya satu-satu sama admin dibalasin, enggak kok gini-gini. Tapi makin masal dengan orang-orang yang, kenapa kalau bener gak ada klarifikasi, kenapa terus akhirnya distributor ngomong ke Mas Teguh, ke orang Mbak Pida dan lain-lain, bahwa penjualan nih orang rada gak mau, sampai ada klarifikasi dari pihak Ashanti-nya katanya. Ya kan akhirnya dengan begini kan, image-nya juga jadi gak bagus gitu. Makanya aku harus melakukan ini, karena aku harus mengklarifikasi apa yang tidak benar. Tadinya aku karena berita gak benar, ah udahlah gak benar kok yang penting, orang juga nanti tahu. Tapi kan gak mungkin semua orang buka ke BP POP, ini ditarik gak ya, konsumen mana mau. Begitu dia lihat ditarik, oh yaudah gak usah pakai Ashanti, gitu kan. Jadi aku harus melakukan ini. Sementara itu Anang suami Ashanti memang mendorong Ashanti untuk memberikan penjelasan kepada publik, agar publik tidak salah paham kepada dirinya. Ashanti pun menegaskan jika Anang tahu betul bagaimana sulitnya ia berjuang dalam menjalani roda bisnis barunya ini. Bagaimana aku fokus banget waktu ngerjain ini, bagaimana kita melewati jalur yang dia bilang, pokoknya jalur kamu harus benar ya, kamu harus begini, harus begitu, ngelewatin ini, ngelewatin itu. Jadi dia tahu bagaimana pengerjuangan aku saat mengeluarkan ini, lagi bagus-bagus, lagi seneng-seneng, tiba-tiba dapat berita gini, dia juga gak terima sebenarnya. Makanya dia langsung, Bang Minola deh, gitu. Karena dia tidak tahu bahasa-bahasa hukum yang tepatnya, makanya kita percaya-percayain udah Bang Minola aja yang ngurusin deh, gitu. Tiba-tiba harus ngurusin masalah-masalah kayak gini, pastinya kebawa stress dong ya, biasanya ya. Dan mudah-mudahan sih, nanti bisa diluruskan secepatnya, seperti apa. Karena sangat merugikan, jika betul-betul itu adalah sebuah fitnah, tadi juga katanya pabriknya salah, terus kan udah keluar izin dari Bepom, dan masa dibilang berbahaya, sedangkan izinnya sudah keluar. Secara logika mungkin seperti itu ya, jadi mungkin kita akan terus update seperti apa perkembangannya, karena ya siapapun pasti ingin tampil cantik, dan kecantikan itu memang mahal harganya kayaknya ya. Oke, terima kasih pemirsa nih, setelah ini akan ada berita tentang obat-obatan juga nih, obat kadaluarsa yang katanya sedang ramai beredar di masyarakat. Ada beberapa selebritis yang ingin berkomentar perihal tersebut. Sesaat lagi tetap di Serpagi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!